Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hadirin yang berbahagia Alhamdulillah wa syukurilah Marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT Karena atas kuasanya kita bisa berjumpa lagi Salawat dan salam Semoga terlibatkan pada Nabi Muhammad SAW Mudah-mudahan kita dicatat sebagai umatnya Amin ya Rabbul Alamin Hadirin yang berbahagia Dalam kesempatan ini Insya Allah saya akan menyampaikan Hikmah maulid Nabi Muhammad Yang berjudul 5M M yang pertama adalah mencontoh Maksudnya adalah meneladani akhlak Rasul dan semua aspek kehidupan Sebagaimana firman Allah Dalam surat Al-Azhab Ayat 21 Setungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Suri taulat dan yang baik M yang kedua yaitu mengubah Perubahan yang dimaksud adalah berhijrah Dari perilaku yang negatif menjadi positif Berhijrah dari Tadinya malas belajar menjadi rajin Dari yang tidak pernah shalat menjadi shalat Dan berhijrah dan berhijrah Dari cara membaca Al-Quran Jadi rutin Hadirin yang berbahagia M yang ketiga adalah membiasakan Karena amalan yang rutin Walau sedikit lebih disukai oleh Allah Daripada amalan banyak yang sekaligus Tapi jarang dilakukan Contohnya adalah puasa asura Puasa asura adalah berpuasa pada tanggal 10 Bulan Mu'arom Hadis riwayat muslim Menyukurkan Puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan Adalah puasa pada bulan Mu'arom M yang keempat membaca Al-Quran dan Hadis Dua wasiat dari Rasul berlaku di segala zaman Sebagai pedoman kita agar selamat di dunia dan akhirat M yang kelima Melantunkan shalawat pada baginda Rasul Hadirin yang berbahagia Sebagai kesimpulan Dengan hikmah maulid nabi dan bulan Mu'arom Ini mudah-mudahan kita bisa mengaplikasikan 5M tadi Dalam kehidupan sehari-hari Alhamdulillah kita disini bisa menyelenggarakan Peringatan maulid nabi Muhammad SAW Namun itu saja tidak cukup Sebab mengamalkannya di kehidupan sehari-hari Itulah hikmahnya Sekian dari saya Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan Karena sekarang dalam tahap pelajar Wabilahi Taufiq Wali Hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih